12 pahlawan nasional yang masuk dalam uang rupiah baru adalah 1. Uang kertas berwarna merah Di bagian depan terdapat sosok pahlawan presiden dan wakil presiden RI pertama yaitu Ir, Soekarno, Dendres, Mohfata. Sementara itu, di bagian belakang menggambarkan wisata nusantara dan budaya, yakni Raja Ampat dan Taritopeng Betawi. Rupiah kertas NKRI dengan pecahan LP, 100 ribu. 2. Uang kertas berwarna biru Di bagian depan terdapat sosok pahlawan nasional Ir, Juanda Kartawi Jaja, sedangkan di bagian belakang menggambarkan wisata nasional Taman Nasional Komodo dan Tarilegong. Rupiah kertas NKRI dengan pecahan LP, 50 ribu. 3. Uang kertas berwarna hijau Di bagian depan terdapat sosok pahlawan nasional Dr. GSS Jaratulangi. Sementara itu, di bagian belakang menggambarkan Taman Wisata Derawan dan Budaya Taricong. Rupiah kertas NKRI dengan pecahan LP, 20 ribu. 4. Uang kertas ungu Sisi bagian depan terdapat gambar pahlawan nasional Frans Kaisiepo dan di bagian belakang menggambarkan wisata Taman Nasional Wakatobi dan Budaya Taripakarewa. Rupiah kertas NKRI dengan pecahan LP, 10 ribu. 5. Uang tersebut berwarna coklat muda. Di sisi bagian depan terdapat gambar pahlawan nasional Dr. KH Idam Khalid. Sementara itu, di bagian belakang terdapat wisata Gunung Bromo dan Budaya Tari Gambyong. Rupiah kertas NKRI dengan pecahan LP, 5 ribu. 6. Berwarna dominan hijau piklel. Sisi bagian depan terdapat gambar pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin. Sedangkan di bagian belakang terdapat ngarai Sianok dan Budaya Tari Piring. Rupiah kertas NKRI dengan pecahan LP, 2 ribu. 7. Berwarna dominan hijau. Di bagian depan terdapat gambar pahlawan nasional Cut Metia. Sementara itu, di bagian belakang menggambarkan bandan Neira dan Budaya Tari Tifa. Rupiah kertas NKRI dengan pecahan LP, 1 ribu. 8. Pahlawan nasional Merkigusti Ketut Puja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah Logam NKRI dengan pecahan LP, 1 ribu. 9. Pahlawan nasional Letnan Jenderal TNI, Purtahi Bonar Simatupang sebagai gambar pada bagian depan Rupiah Logam NKRI dengan pecahan LP, 1 ribu. 10. Pahlawan nasional Dr. Cipomangun Kusumo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah Logam NKRI dengan pecahan LP, 1 ribu. Kepisahkan dari keputusan Presiden ini, bunyi pasal 1 Kepres tersebut. Menurut Kepres tersebut, penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan dari alih waris masing-masing pahlawan nasional. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, bunyi pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 5 September tahun 2016 itu. Demikian mengenai, ini 11 penampakan uang Rupiah baru pernilainya tanggal 19 Desember tahun 2016. Jangan lupa like dan subscribe channel Desa Mangun Harjo untuk mendapatkan kabar selanjutnya. Nekra subscribe, teks seruput ubun-ubunmu. Terima kasih telah menonton!